Insya Allah Allah Kita mau mendokumentasikan Perjuangan dakwahan nama anak muda Pengawal Habib Rizik Syihab Masya Allah Yang dibunuh sama orang jahat Di kilometer 50 Itu kan simbol Memperjuangkan dakwah itu Kita harus memberikan Segalanya untuk Islam kan ya Masya Allah Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam Masya Allah Apa nanti nama pemuda itu ada juga disini mungkin diterahkan Mungkin namanya 6 syuhadah 6 syuhadah itu 6 syuhadah dipasang disini 6 syuhadah Bip Ali Apa yang dikomentarin dari ini semua Bip Ali Masya Allah luar biasa Uang 700 ribu kalau pengen ternyata bisa Bisa Allah kirim Tuh bisa Dengan masuk satu gang kecil Tapi Bapak ini luar biasa Kecil tuh Masya Allah Masya Allah Perjuangan Pak Yudi Pramuko Youtuber Sejagat paling tua Tertua di semestanya Di semesta Masya Allah Tukang donat Tukang donat Tukang donat dari paru Ini saya laporkan dari lapangan ini Langsung dari Masjid Anam Suhada Masya Allah Dalam ke dalam ke dalam Lihat lah Tuh Lihat tuh masjidnya Tuh imamnya disitu tuh Malam-malam lagi kita Masya Allah Masih kurang nih Atapnya katanya Transfer aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Saya mau bicara langsung dengan Abah Anies ya Dan Saya gak bicara Ke yang lain Kecuali ke Abah Anies ya Yang insya Allah Kalau Allah izinkan Jadi presiden baru Indonesia modern Kedepannya Karena di dalam Al-Quran itu ada Ayat Al-Quran Allahumma Malikal muluki Tu'til mulka Mangtasha Watangziul Mimangtasha Kalau tidak salah itu ya Artinya Ya Allah Pemegang kekuasaan Engkau lah Yang memberikan kekuasaan Kepada Orang yang engkau kehendaki Dan engkau lah yang mencabut Kekuasaan kepada Mencabut kekuasaan Dari orang yang Engkau kehendaki Dan Tampaknya Menurut perasaan saya Dan mungkin juga Perasaan banyak orang di Indonesia Allah itu akan memberikan ya Kekuasaan ya Amanah yang besar Yaitu kekuasaan kepada Abah Anies Yang nanti akan memimpin Memensejahterakan 278 Juta Manusia Indonesia Dari 6 Agama Ya yang sangat Bineka Kalau kata Abah Anies kan Kebinekaan itu Apa istilahnya sih Apa Sudah Di Design oleh Allah ya Sudah Sudah dari sana ya For Bahasa Inggrisnya itu apa For granted Itu apa Jeneng itu Bahasa Inggrisnya Tapi kalau persatuan Itu harus kita Ikhtiarkan Kan gitu ya Bah ya Ini saya mencoba Nangkap Pikiran-pikiran Dasar Abah Anies Moga-moga Nggak salah ya Terus Tapi persatuan itu Itu nggak mungkin Ada persatuan ya Kalau Nggak ada Keadilan Nah terus Terus aku Ingat ya Apa Puisinya Umar Kayam Ya Penyair besar Yang hidup Satu masa Dengan Dengan siapa Imam Al-Ghazali Jadi Umar Kayam ini Penyair Persia Yang Yang wafatnya 1138 34 Apa 38 Dalam usia 80 tahun Sementara Imam Al-Ghazali Itu wafatnya 1111 Lahirnya 1058 Jadi dalam usia 53 tahun Itu sudah wafat Pengarang kitab Ya Allah Mudin Tapi Umar Kayam ini Lebih panjang Ya 80 tahun Nah Ucapan Atau Syair Umar Kayam itu Dikutip ya Sama Vladimir Putin Ya Abah Waktu Presiden Rusia itu Vladimir Putin Membuka Konferensi Budaya Internasional Di Moskow Ini soal Keadilan ya Yang akan Kalau gak adil Itu Negara-negara Atau orang itu Susah akan Bahagia Kata siapa Kata Vladimir Putin Yang mengutip Mengutip Apa Umar Kayam Karena kita Biasa Melakukan Diskriminasi Umar Kayam Yang dikutip Vladimir Putin Itu begini Bunyinya Bah Sangat bagus Akhirnya Sebentar Saya ingat-ingat Dulu ya Setetes Air laut Menangis Karena Terpisah Dari laut Mengapa Engkau mohon Ampun Kepada Tuhan Cahaya Dan kegelapan Secara Teratur Membagi Dunia Dalam Beberapa Bagian Tidak Mungkin Setetes Air laut Itu Mengerti Apa Arti Kebahagiaan Jadi Setetes Air laut Itu Jangan sampai Terpisah Dari Kesatuannya Dari Lautan Keadilan Sebab Kalau terpisah Dia gak akan Pernah mencapai Kebahagiaan Dan Tampaknya Keadilan Itulah Kan Sporos Atau Dalil Atau Apa Ya Cara Memahami Apa Keadilan Itu Adalah Seluruh Poros Seluruh Intisari Dalam Memahami Abah Anis Itu Yang Keadilan Itu Kalau Tanpa Keadilan Itu Gak Ada Abah Anis Itu Dan Rekam Jejak Di Jakarta Kan Memperlihatkan Keadilan Yang Setara Itu Bisa Dirasakan Oleh Kelompok-kelompok Tamil Yang Merasa Punya Tempat Ibadah Selama Beberapa Gubernur Sebelumnya Katanya Enggak Pernah Diperhatikan Atau Orang Buddha Saudara kita Buddha Dibangunkan Tempat Kremasi Tempat Apa itu Pembakaran Jenasah Dan Mereka Berbahagia Diperlukan oleh Gubernurnya Yang Adil Dan Juga Orang-orang Chinese Membanggakan Gerbang China Yang Chinatown Yang Dibongkar Atau Diruntuhkan Jaman Jepang Ternyata Abah Bangun Kembali Itu Kan Salah Satu Refleksi Keadilan Yang Sudah Ada Sejak Dalam Pikiran Terus Diputuskan Atau Diberikan Satu Keputusan Politik Ya Yang Adil Karena Memang Sejak Awas Keadilan Sudah Bersenyawa Dalam Diri Abah Anis Sendiri Sejak Muda Kan Gitu Itu Tidak Bisa Dibuat Tampaknya Keadilan Itu Yang Memahami Cara Memahami Keseluruhan Abah Anis Itu Keadilan Itu Tapi Pertanyaan Saya Gini Abah Abah Dulu Sering Apa Namanya Itu Mengutip Janji-janji Proklamasi Nah Disitu Persoalannya Kalau Menurut saya Sekarang Janji Proklamasi Itu Kan Kalau Kita Rinci Saya Ada Lima Satu Di Alinia Keempat Undang Pembukaan Undang-Undang Dasar Empat Lima Yang Sudah Diamandemen Tetap Pembukaannya Kan Tidak Diamandemen Kecuali Diamandemen Sama Hatta Tanggal 18 Agustus Pagi Dengan Kewajiban Menjalankan Syarat Islam Terus Dicoret Itu kan Amandemen Pertama Menjadi Ketuhanan Yang Bahasa Ya Wislah Mungkin Kita Lupakan Sejenak Itu Meskipun Menimbulkan Luka Dan Tragedi Di tubuh Bangsa Ini Dulu Gara-gara Tujuh Kata Itu Sekarang Kita Fokus Dulu Bah Ke Janji Proklamasi Yang Tujuh Itu Yang Tujuh Yang Lima Satu Bisa Nggak Abah Itu Kira-kira Nanti Melaksanakan Janji Proklamasi Yang Lima Yang Ada Di Alenia Ke Empat Satu Melindungi Segenap Bangsa Indonesia Pemerintah Yang Nanti Dipentuk Pemerintah Negara Republik Indonesia Dan Presiden Yang Kedua Janji Proklamasi Adalah Melindungi Segenap Tumpah Darah Indonesia Yang Nomor Telu Nukatilu Kahiji Yang Pertama Adalah Melaksana Membel Apa Melindungi Segenap Bangsa Indonesia Nukatilu Nomor Luruh Adalah Melaksan Melindungi Segenap Tumpah Darah Indonesia Nukatilu Memajukan Kesejahteraan Umum Nuka Opat Sing Nomor Papat Itu Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Itu Kalau Enggak Salah Yang Kelima Bah Itu Adalah Ikut Melaksanakan Ketertiban Dunia Berdasarkan Naikis yang penting Berdasarkan Siji Kemerdekaan Berdasarkan Perdamaian Abadi Dan Keadilan Sosial Keadilan Sosial Nah ini Persoalannya Saya Masih Ragu Itu Dalam Waktu Lima Tahun Katakan Sepuluh Tahun Abah Memimpin Negeri Ini Jalan Proklamasi Itu Bisa Ditunaikan Aku Ragu Bah Contoh Ya kita Boleh Kehilangan Segalanya Tapi Harapan Jangan Hilang Tetap Punya Harapan Sama Apa Tapi Janji Proklamasi Yang Didirikan Salah Satunya Oleh Air Baswedan Yang Dulu Adalah Ketua Partai Arab Indonesia Tujuan Ketua Partai Arab Indonesia Indonesia Merdeka Nah setelah Indonesia merdeka Oleh ketua umumnya Ketua PAI Yaitu Partai Arab Indonesia Namanya Air Baswedan Abdurrahman Baswedan Partainya itu dibubarkan lah Karena sudah merdeka Tapi janji proklamasi Yang ikut Ditatahkan Disusun Di Di Imajinasikan oleh Kakek Abah itu Yang namanya Air Baswedan Dan kan Janji itu belum terpenuhi Sampai sekarang 78 Tahun Merdeka Misalnya Melindungi Segenap Bangsa Indonesia Nah itu Ketua Kita lihat Video-video itu Apa jenangnya Karyawan kita Di perusahaan Cina itu Dikamplengi Disiksa Videonya Di kerotan loh Orang kita Kerja di Pabrik Cina Gak tau dimana Tadi Cilekon Tadi Konawin Tadi dimana Dikamplengi Dilihat Sama karyawan yang lain Yang Yang ngamplengi Yang nyiksa itu Itu Anak muda Kayaknya Manager Perusahaan itu Orang Cina Yang gak bisa Bahasa Indonesia Nah itu Nah itu Gimana melindunginya Melindungi Segenap Bangsa Indonesia Kan itu yang dilindungi People-nya Termasuk Pekerja-pekerja Migran luar negeri itu Yang disiksa Kadang-kadang Itu kan Apa bisa Pemerintah Indonesia Untuk melindungi Masyarakat kita Yang kerja Baik di perusahaan asing Yang disiksa Maupun perusahaan asing Atau perusahaan-perusahaan Di luar Indonesia Itu pertama Bah Gimana itu Memastikannya Bah Melindungi Ibu-ibu Yang kerja Di Timur Tengah Itu Supaya gak disiksa Sama majikannya Itu Piyek Caranya itu Bah Iku nih Apa namanya Memastikan Pemerintah Yang nanti disusun Itu bisa Melindungi mereka Yang kedua Melindungi Segenap Tumpah Darah Indonesia Itu Kalau menurut Pengertian saya Itu melindungi Kekayaan alamnya Tumpah Darah Indonesia Tanah airnya Itu Gimana Ada 15.900 15.962 Proyek-proyek Cina Di Indonesia Jadi ini Luhut Katanya Luhut Binsan Panjaitan Terus Termasuk Perusahaan nikel Yang katanya Hilirisasi Kata Pak Luhut Itu adalah Legasi Hebat dari Jokowi Tapi Lihat nikel itu Menurut Faisal Basri Menurut Itungan dia Cadangan nikel itu Jumlah di Indonesia Itu jumlahnya Sama dengan di Australi Yaitu Yaitu 21 juta ton Setengah Nah Yang di Sulawesi Itu perusahaan Perusahaan Cina Itu Mengangkut Mengesplorasi Atau mengangkut Atau mengolah Setahun Itu 1,6 juta ton Nikel itu Berarti akan habis Nikel kita itu Sebenarnya Ini Menghidupkan Industri Industrialisasi Cina Terus Kalau kita Wah Maaf Memorinya penuh Kebe Nah Kata Kata Faisal Basri Ekonomi Senior UI Itu Ini Dinasih Politik Bah Bah Kemoga cepat Mati Inalilahi Wainailahi Roji Itu nanti Kalau Apa 13 tahun Lagi Mungkin Sudah banyak Mobil listrik Punyanya Pak Mudoko Itu loh Dan teman-temannya Dan Mungkin Banyak Motor listrik Punyanya Produksinya Pak Luhut Yang Disubsidi 7 juta Kalau kita Beli mobil listrik Eh 7-80 juta Pabriknya Yang dipubsidi Terus Kalau beli Motor listrik Itu yang Disubsidi Pabriknya Oleh HPBN 7 juta Kalau mobil 80 juta Yang bikin Siapa Peraturan Ya kata Faisal Basri Yang bikin Ya itu Pemerintah Bikin Bikin Peraturan Untuk dirinya Sendiri Untuk Luhut Dan Prabowo Terus Terus Abah Beraturan 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 Pantes Tapi Kembali Yang tadi Itu ya Kata Faisal Basri Nanti Kalau mobil listrik Banyak Di Indonesia Tapi kita Kan katanya Baterainya Dari Nickel Nah Nickelnya Wessentek Nickelnya Udah Abis Baterainya Itu Gimana Itu Bisa Enggak Apa Itu Melindungi Nickel Yang Sekarang Di Di Apa Namanya Di Exploitasi Diambilin Sama Cina Dengan Alasan Hilirisasi Ada Proyek Edit Value Nilai Tambah Dari Nickel Ke Veru Yang Sebenarnya Proses Nilai Tambah Yang Lebih Tinggi Itu Yang Diangkut Ke Cina Dan Harga Nickel Kata Faisal Basri Misalnya Di Pasar Sanghai Itu Ada 84 Dolar Per Metric Ton Pemerintah Cuman Beli Nickel Saya 34 Dolar Itu Kan Kebijakan Yang Ugal Ugalan Tumpah Ya Kata Siapa Kata Faisal Basri Gitu Gimana Itu Kita Melindungi Segenap Tumpah Darah Indonesia Itu Untuk Melaksanakan Janji Janji Proklamasi Yang Dulu Di Apa Didengungkan Atau Dipesankan Diwariskan Oleh Kakek Abah Sendiri Ya Kan Yang Anggota BPUPKI Yang Menyusun Itu Menyusun Undang-Undang Dasar Kalau Tidak Salah Nah Itu Yang Kedua Yang Ketiga Janji Proklamasi Itu Kan Ini Oh Ya Kalau Timur Leste Katanya Dia Punya Gas Jual Gas Sama Apa Minyak Tapi Penjualan Gas Dan Minyak Itu Oleh Pemerintah Timur Leste Itu Hanya 10% Yang dimasukkan Ke APBN Katanya Ini kata ahli Yang 90% Dicadangkan Untuk Kejahatan Anak Cucunya Berikut Generasi Berikutnya Jadi Tidak Semua Dikuras Sampai Serakah Kayak Pemerintah Saiki Gimana Abah Nanti 13 tahun Lagi Kelabis Jadi Gimana Apa Bisa Melindungi Segenap Tumpah Darah Tumpah Darah Indonesia Terus Yang ketiga Janji Proklamasi Kan Memajukan Kesejahteraan Umum Mungkin Itu Bisa Dicerminkan Lewat Ini Pembangunan 40 kota Itu Yang Menelan Biaya Hanya 200 Triliun Kalau Satu Kota Itu 5 Triliun Daripada Membangun Satu IKN 466 Triliun Kalau Kata Ibu Koni Yang Ahli Pengamat Militer Itu Lah Prakteknya Nanti Bisa 1000 Triliun Lebih Itu IKN Pada Prakteknya Kayak kereta Cepat Itu Bisa Sampai 117 Triliun Dan Break Even Point Kereta Cepat Itu Kan 100 70 70 70 80 Tahun Tapi Kalau Kata Faisal Basri Utang IKN Tidak Akan Kebayar Sampai Kiamat Bah Keras Dia Bah Faisal Basri Yang Ngomongnya Pakai Data Tapi Sampai Kiamat Belum Lunas Ya kan Bisa Enggak Bah Ini Masalah Masalah Yang Diwariskan Oleh Pak Jokowi Yang Berat Itu Ekonominya Cuma 5% Ya Kata Peneliti Peneliti Researcher Yang Dihubungi Bloomberg Itu Apa Kan Dapat Ini Surveinya Itu Yang Bisa Meneruskan Ekonomi Bisa Minimal 7% Hanya Anies Baswedan Setelah Jokowi Jokowi Kan Mentok 9 Tahun 5% Yang Gak Jadi Meroket Gak 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 Jadi Roket Ambles Padahal Speak X Elon Musk Roketnya Bisa Berdiri Tegak Kembali Setelah Dia Menembus Ruang Angkasa Roketnya Itu loh Elon Musk Yang Punya Twitter Atau X Itu Zaman Sekarang Roket Sudah Gak 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 Dicemplungin Di Laut Kayak Zaman Apollo Tapi Roketnya Ekonomi Indonesia Bukannya Meroket Belum Sempat Meroket Sudah Meledak Atau Hancur Ambles Gimana Terus Yang Berikutnya Apa Memajukan Kesejahteraan Umum Mungkin Lewat 40 Kota Itunya Mungkin Jadi Kota-kota Itu Dibangun Pengusaha-pengusaha Di Apa Di Lingkungan Kadin Itu Di daerah Pengusaha-pengusaha Daerah Kadin Jadi Bisa Hidup Karena Membangun Kotanya Sendiri Seperti Cilacap Seperti Berbes Tegal Pekolongan Pemalang Cirebon Bogor Tempat saya Ini Bogor Terus Balikpapan Banjarmasin Pelangkaraya Pontianak Kan Bagus Ada Keadilan Ada Kestaraan Di antara Kota-kota Itu Di upgrade Gak Membangun Kota Dari Nol Seperti KN Mungkin Itu Salah Satu Bentuk Melaksanakan Janji Proklamasi Memajukan Kesejahteraan Nanti kan Jadi Apa Urbanisasi Itu Gak harus Ke Jakarta Tapi ke Kota-kota Yang 40 Itu Masing-masing Kan Lebih hidup Gitu loh Maksudnya Anak-anak Muda Juga Gak usah Jadi Filsuf Jadi Pemikir Yang Terlalu Cepat Ya Karena Kesulitan Ekonomi Terus Yang keempat Eh Ketiga Ketiga Itu Mencedahkan Kehidupan Bangsa Lebih Ya Kita Jarinya Sekolah Kita Kata Roki Gerung Kita Sekolah Sekolah Itu Itu Hanya Sampai Pendidikan Orang Indonesia Secara formal Itu Sampai Kelas Selama Tujuh Tahun Jadi Kelas Satu SMP 70% Pendidikannya SMP Gimana Caranya Nanti Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Kalau Ukurannya Harus Sekolah Formal Dulu Aba Anies Waktu Jadi Menteri Pendidikan Nasional Itu Kan Pernah Ngomong Kalau Tidak Salah Anak-anak Indonesia Tidak Punya Ijasa SMP Sama SMA Satu Tahun Itu Ada Tiga Juta Anak Remaja Kita Yang Tidak 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 Ijasa SMP Tidak Tidak Ijasa SMP Dan Tidak Ijasa SMA Budak Indonesia Umur SMP SMA Anak-anak Indonesia Satahun Satahun Itu Terung Juta Remaja 10 Tahun Berarti Ada 30 Juta Anak-anak Remaja Indonesia Yang Tidak Punya Ijasa SMP SMA Itu Menurut Pikiran Saya Itu Harus Digerakkan Program Paket C Paket C Atau Paket B Dan itu Biayanya Pemerintah Paket Anak-anak Di sini Saya Membiayai Beberapa Orang Yang Paket C Cuma Uangnya Uang Pendaftaran 500 Ribu Nanti Ujiannya Setelah 1.500.000 Aku Nyerah Tidak Tidak Sekarang Bagaimana Program Paket C Kan Role Modelnya Sudah Ada Itu Bususi Bukan Bususi Selim Istri Istri Tukul Arwana Ibu Susi Pujia Yang Orang Hebat Bahasa Inggrisnya Mantap Ngerokoknya Mantap Tapi Prestasinya Dia Meledakkan Kapal-kapal Pencuri-pencuri Ikan Itu Akhirnya Ditendang Kan Nggak Bisa Masuk lagi Ditendang Oleh Oligarki Tentu Dia Misikin Kekuasaan Iku Ngapain Nah Itu Dia Paket C Ibu Susi Nanti Menurut Perkiran Saya Kalau janji Proklamasi Untuk Mencerdaskan Kehidupan Umum Itu Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Itu Mau Di Respon Itu Gratis Paket C Di 38 Provinsi Lakonwa Apa Itu Gratis Ya Nggak usah Bayar Keluarin aja Kartu Kartu Bukan KJP Plus Kartu Apa Kartu Paket A Kartu Paket B Gratis Terus Dikasih Biasiswa Semangat Anak-anak Itu Biasiswa Selama Dia lulus Sampai Dapat Paket B Sampai Paket C Gitu Caranya Kasih Duit Kan Mereka Anak Remaja Perlu Bensin Mau Sekolah Bensin Nggak Ada Kasih Pulsa Jadi Uang Pulsa Sama Uang Bensin Untuk Supaya Dapat Dijasa Paket B Dan Paket Sing Terus Yang Kelima Janji Proklamas Ini Sederhan Aja Pikiran Saya Ini Maklum Saya Tukang Donat Itu Kelima Itu Ini Bah Ikut Melaksanakan Perdamaian Dunia Ikut Melaksanakan Ketertiban Abadi Ya kan Yang selama ini Kita absen Loh Kalau kita dulu Bisa mempengaruhi dunia Dengan spirit Bandung Konferensi Asia Afrika Padahal Udah 10 tahun Baru 10 tahun Merdeka loh Baru selesai Perang kemerdekaan Selama 4 tahun Terus penyerahan Kedaulatan 27 Desember 29 Desember Di Denha Itu Yang Delegasinya Dipimpin Hatta Itu Luar biasa Baru merdeka Negeri Morat Marit Bisa Melaksanakan Konferensi Asia Afrika Dan Bisa Memberikan Inspirasi Negara-negara Asia Afrika Untuk Merdeka Ikut Melaksanakan Ketertiban Dunia Itu Sudah Dilaksanakan Generasi Awal Kita Berdasarkan Kemerdekaan Perdamaian Abadi Dan Keadilan Sosial Penjajahan Itu Menciptakan Keadilan Sosial Menciptakan Ketidakadilan Secara Struktural Keadilan Sosial Artinya Sekaligus Membuat Rakyat Merdeka Merdeka Ekonomi Dari 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 Impor Dari Penjajahan Ekonomi Negara Lain Merdeka Secara Politik Nah Sekarang Sembilan Tahun Kita Absen Di PBB Makanya Kita Tidengar Kata Siapa Kata Abah Anis Itu Omongannya Supaya Kita Dengar Kita Harus Ikut Lagi Forum Forum PBB Kan Kata Abah Itu Tidengar Rapat Di PBB Kita Mau Memberikan Gagasan Untuk Perdamaian Dunia Dan Ngomong Lah Ngomong Aja Enggak Dateng Aja Enggak Piy Nah Saya Aku Merasa Abah Ini Bisa Menjadi Pemimpin Dunia Tapi Sebelum Menjadi Pemimpin Dunia Harus Jangan Mau Dicurangi Sama Siapa Aja Rebut Dulu WN Itu Jadi Presiden Kita Doakan Kemoga Allah Menganugerahkan Kekuasaan Kepada Abah Allahumma Malik Hal Mul Gid Jel Mul Kaman Tasha Ya Allah Engkau lah Yang memberikan Kekuasaan Dan Apa Pemilik Kekuasaan Engkau lah Yang memberikan Kekuasaan Kepada Engkau Yang Engkau Kendaki Dan mencabut Kekuasaan Dari Siapa Saja Yang Engkau Kendaki Kemoga Ya Apa Saya Doakan Dan Mungkin Masyarakat Indonesia Penonton Pesantren Channel Pesantren Jolal Ini Ikut Mendoakan Supaya Abah Itu Jadi Presiden Yang Melaksanakan Lima Janji Proklamasi Itu Sekarang Kelima-limanya Itu Engkak Di Ini Engkak Di Apa Engkak Dilaksanakan Saatnya Bukan Waktunya Saya bikin Video Untuk Membuktikan Bahwa Kelima-limanya Itu Engkak Dilaksanakan Oleh Pemerintah Janji Janji Proklamasi Itu Sakar PDW Ngurusi Negara Itu Menurut Selera Aspirasi Pribadi Aspirasi Kelompok Dicampur Atau Pakai Kekuasaan Negara Pakai Lembaga Lembaga Negara Lancur Kewibawaan Lembaga Negara Karena Itu Nafsus Sahwat Politik Untuk Membangun Dinasti Politik Ya kalau Politik Si Bagus Kalau Menurut Iku Perspektifnya Sosiolog Siapa itu Amerikan Namanya Talcott Parson Politik Itu Kata Talcott Parson Itu Adalah Kehendak Kehendak Untuk Mencapai Kehidupan Yang Lebih Baik Jadi Politik Itu Bukan Seperti Yang Direfleksikan Ditampakkan Diwujudkan Dalam Demonstrasi Demonstrasi Tapi Keinginan Bersama Untuk Memajukan Kejahatraan Kehidupan Bermasyarakat Yang Lebih Baik Itulah Politik Dan Terus Bukan Untuk Memajukan Kejahatraan Keluarga Atau Dinasti Politik Kelak Ngulai Bahaya Bisa Capek Aku Ini Sekedar Saya Ngahit Ngubung-hubungkan Pikiran-pikiran Abah Sendiri Sama Dikonfrontir Sama Lima Janji Proklamasi Yang Ada Di Pembukaan Undang-Undang Dasar Di Alenia Keempat Moga-moga Ada gunanya Untuk Saya Sendiri Terutama Supaya Simpul-simpul Usara Bisa Itu Usia Saya Sudah 62 Tahun Lebih Lima Bulan Supaya Tetap Hidup Karena Ngomong Di depan Kamera TV Saya Sendiri Yaitu Pesantren Ojo Lali Channel Mohon maaf Lahir Batin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Aduh Nelak Rek Aus Terutama Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton